Pemerintah Kabupaten Tebo telah menganggarkan dana tunjangan hari raya atau THR untuk aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala Bageoda Tebo, Nazar Effendi mengatakan, THR yang diterima ASN dan P3K satu bulan gaji plus TPP, sedangkan besaran anggaran secara global mencapai 21 miliar rupiah. Nazar Effendi menambahkan, untuk P3K yang baru diberikan surat keputusan atau SK bulan lalu tidak menerima THR pada tahun 2024 ini. Pasalnya, dalam aturan penerima THR mereka yang mendapatkan gaji terakhir pada bulan Maret, sedangkan P3K tahun 2023 lalu baru menerima SK pada bulan April ini, sehingga tidak masuk ke dalam kriteria. Sementara itu penyaluran THR hampir selesai, karena telah disalurkan sejak tanggal 29 Maret 2024 lalu. Saat ini hanya dinas lingkungan hidup dan perhubungan saja yang belum disalurkan, karena mereka belum mengajukan. Terima kasih. Terima kasih.